Intro Pemirsa Anda kembali di Metro Eye Care Yang namanya kesehatan selalu identik dengan olahraga Dan saya akan memberikan informasi seputar olahraga Untuk menurunkan berat badan yaitu High Intensity Interval Training Apa itu dan bagaimana pula caranya Anda pasti penasaran, saya juga penasaran Mari kita saksikan bersama-sama liputan tim Metro Eye Care berikut ini Intro Olahraga adalah salah satu cara menjaga kebugaran tubuh Selain membuat tubuh menjadi sehat Olahraga juga seringkali dilakukan untuk menurunkan berat badan Latihan kardio atau yang sering disebut latihan aerobi Adalah jenis olahraga yang paling mudah dan murah Mungkin kita sering mendengar latihan kardio dengan intensitas rendah Atau sedang dalam waktu yang lama Namun ada teknik lain yang lebih efektif dan efisien Tidak membutuhkan waktu yang lama tetapi memberikan hasil yang memuaskan Yaitu High Intensity Interval Training atau disingkat HIIT HIIT adalah latihan kardio yang mengkombinasi latihan intensitas tinggi Dengan intensitas sedang atau rendah dalam selang waktu tertentu Jadi metode HIIT itu metode yang didesain untuk naikin metabolisme kita Yang pastinya metabolisme orang yang sering berolahraga Supaya pada saat dia sudah selesai melakukan aktivitas olahraga itu sendiri Dia dalam kondisi yang tetap tinggi metabolisme Supaya lebih efektif dan orang ngomongin HIIT itu pasti selalu dengan singkat Tapi tetap efektif Metode HIIT dapat dilakukan dengan 45 detik latihan intensitas tinggi Dilanjut 45 detik latihan intensitas rendah diulang sebanyak 2 kali dalam 4 sesi Latihan dengan intensitas tinggi seperti HIIT memacu kerja jantung dengan lebih keras Sehingga konsumsi oksigen meningkat yang berarti metabolisme tubuh juga meningkat Manfaatnya pasti dia meningkatkan serabut otot fast twist muscle fiber Itu dimana serat otot yang bisa punya tenaga eksplosif Jadi pada saat orang melakukan HIIT serabut otot biasanya lebih meningkat Dan pemakaran lemaknya jadi lebih tinggi Jantungnya saya lagi workout ini yang misalnya kapasiti biasa pompas segini aja Saya sekarang bisa pompas sampai jantung saya sebesar ini Kayak buat nyampe interval yang paling tinggi di jantung saya Impact ke diri saya sendiri ya besar banget Saya ngerasanya nyaman Saya di keseharian fit banget Gak gampang sakit Ya banyak benefit yang dirasain sih dari latihan HIIT ini sih Atur pola makan yang berimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral Serta istirahat yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal Tapi saya akan kembali bersama Dr. Kospiadi Kalau kita berbicara mengenai kembali tema kita yaitu stem cell Bagaimana masa depannya di Indonesia? Terima kasih Mbak Tantri Jadi pemerintah sudah menunjuk RSM dan juga Sutomo di Surabaya Untuk menjadi pusat pengembangan dan pengembangan sel puncak khususnya sel terapi di Indonesia Jadi terkait masalah harapan itu adalah kemudahan regulasi ya dari segi pemerintah Import reagen, bahan-bahan habis pakai dan sebagian cukup mahal Kalau dipersamakan dengan perdagangan yang lain tentu akan dibrak buat pasien kita Dan kedua adalah saya sendiri meyakini bahwa dalam mungkin 2-3 tahun ke depan Khususnya di jantung dan juga luka bakar dan juga di tulang Terapi sel puncak mungkin sudah akan menjadi standar Akan menjadi standar penanganan pasien-pasien yang memang Dengan terapi konvensional yang sudah maksimal itu masih ada defect yang belum tertangani Nah ini adalah porsi yang sangat menjanjikan untuk mereka-mereka mendapatkan kesembuhan yang lebih baik Dibandingkan tanpa sel puncak Berapa lama ini bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya kami tentu saja akan targetnya adalah kita di Jakarta tahun 2016 ini akan punya suatu one stop service Untuk pelayanan sel puncak Dan dalam 3 tahun ke depan tentu harapannya adalah kita sudah ada suatu standar pengobatan yang diakui Secara akademis maupun juga secara keprofesian Dan kalau kami bersama-sama dengan stakeholder yang lain Tuhan tahun 2030 diharapkan Indonesia bisa menjadi panutan lah ya Untuk dunia? ASEAN dulu lah ASEAN dan kalau bisa Asia Pasifik Tapi khusus untuk jantung saya bisa mengatakan bahwa kami mungkin 2 langkah di depan negara ASEAN Karena sudah bisa melakukan implantasi sel puncak ke otot jantung secara langsung Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Sama-sama Mbak Tandri Dan yang pasti juga pemirsa selamat berhari minggu Ini adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus juga kita hidup sehat Sudah 30 menit kami menemani anaknya kita ketemu lagi minggu depan Dan jangan lupa sehat itu prioritas Sampai jumpa Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak Terima kasih sudah menonton